Neraka Hitam Jilid 2 Tiba-tiba Hoa In Liong tertawa lantang, lalu selanya, nona kok, silahkan duduk. Urusan sekecil ini buat apa mesti diributkan terus mendengar ucapan tersebut kok Gipek tertawa dingin, tapi ia menurut, tidak banyak bicara lagi. Ambil contoh kok Gipek ini, sesungguhnya bersama Teng Bongliang mereka adalah sesama anggota Yan Bengkau, bahkan Hoa In Liong merupakan musuh besar perkumpulan mereka, tapi kenyataannya dia ribut dan bahkan hampir bergebrak dengan rekannya sendiri, sebaliknya dengan Hoa In Liong bukan saja bersikap bersahabat, bahkan kelihatan begitu tunduk dan penurut. Teng Bongliang yang menyaksikan kejadian ini segera berpikir, sudah jama kalau hati perempuan condong keluar. Semenjak dulu sudah kuanjukan kepada Sinkun agar jangan menerima murid perempuan, buktinya sekarang, berpikir sampai di situ, sambil tertawa di alantes berkata, Hoa Kongcu, kau betul-betul seorang pendekar muda yang berjiwa besar dan bijaksana, Hoa In Liong tertawa hambar. Tahukah kau kalau kau cumu telah mengirim surat undangan kepadaku, katanya. Teng Bongliang manggut-manggut. Mana mungkin aku tidak tahu, sebetulnya Hoa In Liong ingin menyindir musuhnya dengan beberapa patah kata pedas tapi setelah berpikir sebentar ia membatalkan niatnya itu, katanya kemudian, Kalau memang begitu, akan kemohon petunjukmu setelah sampai pada waktunya nanti, sesudah menjura dan memberi hormat. Kembali katanya kepada Kok Gipek, aku ingin mohon diri lebih dahulu, tapi, tapi, secawan arak pun belum aku minum masa kau, kau akan pergi dengan begitu saja, kata Kok Gipek, dengan perasaan gelisah. Maksud baik nona biarku terima di hati saja, tukas Hoa In Liong sambil tertawa lebar. Betapa gelisahnya Kok Gipek menghadapi kejadian tersebut, apa mau dikata ia teringat kembali kedudukan mereka yang saling bermusuhan, sudah barang tentu tak mungkin baginya untuk merabah pemuda itu secara lembut. Dalam keadaan begini ia cuma bisa melotot ke arah Teng Bong Liang serta Siow Kui dengan sinar mata penuh kebencian. Buat Teng Bong Liang yang berkedudukan tinggi delikan metu itu masih tidak mendatangkan perasaan apa-apa, berbeda dengan Siow Kui yang kedudukannya memang rendah bergidik sekujur tubuhnya karena ngeri, cepat-cepat ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Bagaimanapun juga soal cinta memang nomor satu di dunia, hal itu paling aneh, paling sensitif dan sukar diduga, kadangkala dari musuh mereka bisa berteman, kadangkala pula dari teman bisa menjadi musuh bahkan orang hidup pun bisa menjadi orang mati. Perjumpaan Kok Gipek dengan Hoa In Leong secara diam-diam tentu saja bukan cuma satu kali, tapi pertemuannya secara resmi termasuk baru ini boleh dibilang baru kedua kalinya, jadi kalau dibilang ia sudah jatuh cinta, ditinjau dari wataknya yang tinggi hati serta kera berpandangannya yang sempit, hal ini tak mungkin terjadi. Tapi justru karena kebiasaan memandang rendah orang lain dan kecuali suhunya, ia selalu menganggap orang lain di dunia ini sebagai sampah yang tak berverguna. Maka sejak kekalahan demi kekalahan yang dideritanya di tangan Hoa In Leong, hal ini membuat watak tinggi hatinya terpukul keras. Mula-mula kejadian itu sangat menjengkelkan hatinya malah mendendam lagi, sepulangnya ke rumah ia berlatih lebih tekun dan berencana pada suatu ketika ilmu silatnya harus melampaui kemampuan Hoa In Leong. Tapi beberapa hari kemudian, rasa bencinya makin menawar, meskipun hati kecilnya masih kangen pada Hoa In Leong, namun jauh berbeda seperti beberapa hari berselang yang kalau bisa ingin sekali ia mencincang tubuh si anak muda itu. Apalah yang terbayang dalam benaknya ketika itu adalah ketampanan serta kegagahan anak muda itu, terutama di balik kekocakannya terselip kegagahan yang tak terbantahkan. Gadis itu sadar bahwa perintah guunya tak mungkin bisa dilenggar, tak mungkin ia bisa bersahabat dengan pemuda itu, tapi entah mengapa secara diam-diam ternyata ia telah mengundang kehadiran pemuda itu. Sesudah bertemu tadi, ia tak tahu bagaimana harus membuka pembicaraan tersebut, kemudian dikacau pula oleh Tenggong Liang serta Siow Kui yang menyebabkan pemuda itu segera mohon diri, kejengkelan demi kejengkelan yang diterimanya ini akhirnya menimbulkan kemarahan yang meluap, hanya saja ia tak tahu bagaimana kerpelampiasannya tiba-tiba air mata mengembang dalam kelopak matanya, dengan jengkelia berseru, pergilah, pergilah, aku tak akan menahanmu sambil menjejakan sepasang kakinya ke tanah, ia menerobos keluar lewat jendela, lalu tanpa memperdulikan kecengangan orang di sekitar jalan raya, ia kabur, secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Hoa Ing Leong sendiri meskipun tahu bahwa urusan itu tak ada sangkut paut dengannya, tapi sebagai seorang pemuda romantis, ia paling pantang kalau melihat ada perempuan menangis. Bagainya tangisan seorang gadis akan membuat perasaannya tidak tenteram, maka ketika dilihatnya Kok Gipel kabur sambil menangis, tiba-tiba ia ikut mengejarnya sambil berteriak. Nona Kok tanpa memperdulikan pandangan kaget dari para pedagang dan rakyat yang berada di sekitar jalan raya, dua orang itu berlarian sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, untung kejadian tersebut tidak menimbulkan kepanikan sebab belakangan ini kota Si Chiu memang sudah mulai terbiasa dengan adegan-adegan semacam itu. Sebagaimana diketahui, ilmu silat yang dimiliki Hoa Ing Leong jelas lebih tangguh daripada kepandayan Kok Gipel, dalam dua-tiga kali lompatan saja ia berhasil menyusul gadis itu. Tiba-tiba Kok Gipel berpaling sambil mendengus, mau apakah susul diriku sekalipun ada suaranya masih uring-uringan dan tak senang hati, toh langkah kakinya mulai mengendor. Ehm, hawa amarahmu itu datang tanpa alasan, batin Hoa Ing Leong dalam hati. Ia lantas berkata dengan lembut, Nona, aku bermaksud untuk mengundang Nona pindah ke rumah makan yang lain saja. Kok Gipel, segera berhenti, tegurnya dengan ketus, bukankah kau bermaksud untuk mohon diri? Hoa Ing Leong ikut menghentikan tubuhnya. Ia menjawab sambil tertawa, aku khawatir Nona tak mau memberi muka kepadaku, maka terpaksa ku gunakan siasat ini agar berhasil. Dalam pada itu, Hoa Ing Leong berdua sedang berdiri di atas atap sebuah rumah, meskipun tempat itu letaknya jauh sekali dari jalan raya barat yang teramai, toh banyak juga manusia yang berlalu lalang di situ, tentu saja dengan pandangan. Tercengang mereka perhatikan sepasang muda-mudi yang berada di atas atap rumah itu. Setelah rasa sedih dan kesalnya berkurang, Kok Gipel baru merasakan bahwa tindakannya ini kurang baik, cepat ia melayang turun ke dalam kolong yang sepi diikuti Hoa Ing Leong dari belakang. Aku ingin mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil, kata Kok Gipel, kemudian. Baik Hoa Ing Leong menyetujuinya sambil mengangguk, mau tempat yang terpencil tidak sulit, yang susah justru tempat yang sepi dan terlepas dari gangguan sebab biasanya makin terpencil tempat itu kemungkinan semakin gaduh. Suasananya tidak menjadi soal, bagiku asal jauh dari gangguan manusia-manusia yang menjemukan itu, yang dimaksudkan seng gadis sebagai manusia-manusia yang menjemukan itu jelas tak lain adalah para jago dari perkumpulan hian bengkau. Hoa Ing Leong segera tersenyum, kalau begitu mari kita berjalan menelusuri jalan ini ajaknya. Baru saja pemuda itu akan beranjak, tiba-tiba Kok Gipel menarik ujung bajunya sambil berbisik. Eh, 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 jangan menuju ke arah sana. Kenapa tanya Hoa Ing Leong sambil berpaling setelah tertegun sesaat lamanya? Seingatku baru saja kita datang dari arah selatan, kalau sekarang kita menuju ke sana lagi bukankah sama artinya dengan berjalan balik ke tempat semula? Seharusnya kita menuju kemari, huu, urusan sepele pun dibicarakan terus tidak ada hentinya, pikir pemuda itu dalam hati. Maka sambil tersenyum katanya, baiklah, akan kuturuti kemauanmu, ia lantas putar badan dan menuju ke arah yang ditunjuk. Sekulung senyuman secerah bunga yang baru mekar menghiasi wajah Kok Gipel dengan wajah berseri-seri karena gembira gadis itu mengikuti dari sampingnya. Lorong itu walaupun sempit tapi panjang dan lurus, kurang lebih setengah li sudah dilewati namun ujung jalan belum juga kelihatan. Kok Gipel mulai celingukan ke sana kemari, akhirnya ia temukan sebuah warung mi di tepi jalan, segera ditariknya ujung baju Hoa Ing Leong sambil berbisik. Bagaimana kalau di tempat ini saja Hoa Ing Leong berpaling ke arah yang ditunjuk, ia saksikan warung mi itu gelap kotor dan sempit dengan alis berkenyit katanya. Buat aku sih tak menjadi soal, kalau begitu kita bersantap di sini saja tukas Kok Gipel dengan cepat. Selincah burung walet yang terbang di angkasa, gadis itu melompat masuk ke dalam warung dan mencari tempat duduk. Sudah barang tentu dalam keadaan begini tak ada pilihan bagi Hoa Ing Leong daripada mengikuti kehendak si nona dan masuk dalam warung. Pemilik warung mi itu adalah seorang kakek yang wajahnya penuh keriput. Ketika secara tiba-tiba ia saksikan dalam warungnya kehadiran sepasang muda-mudi yang cakep masuk, sesaat kemudian tertegun dan mengucak-ucak matanya berulang kali. Semenjak kecil sampai tua belum pernah ia jumpai pemuda yang tampan dan gagah seperti ini, belum juga menjumpai gadis yang cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, tak heran kalau kakek itu melongo dan tak tahu apa yang meski dilakukan. Setelah berada di dalam warung, Hoa Ing Leong jumpai warung tersebut gelap kotor, kecuali tiga buah meja kasar, hanya terdapat delapan buah bangku bambu, waktu itu tak seorang manusia pun bersantap di sana. Tapi Kok Gipek tidak ambil peduli terhadap keadaan tersebut, ia mengambil dua buah bangku dan lantas duduk. Hayo duduklah ia berkata manja. Hoa Ing Leong ikut duduk, kemudian katanya sambil tertawa, agaknya kah sudah jemuh bersantap di rumah makan terkenal? Sehingga warung mi macam begini pun kau datangi, Kok Gipek tertawa. Kau sendiri juga bukan untuk pertama kali bersantap di tempat semacam ini, bukan katanya. Hoa Ing Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Sewaktu masih kecil dulu aku sering turun gunung, warung-warung kecil semacam ini banyak tersebar di sekitar bukit Im Tiong San, bukan cuma satu kali saja aku bersantap di warung kecil semacam ini, tapi aku dengar perkampungan liuk soat samceng kalian kaya raya dan hartanya menandingi sebuah negeri, masa di rumah tak ada makanan sampai kau musti jajan di warung kecil, kata Kok Gipek sambil membelalakan sepasang matanya. Mendengar perkataan itu, Hoa Ing Leong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bandit-bandit kecil, gelandangan-gelandangan kecil yang hidup di sekitar bukit Im Tiong San merupakan anak buahku semua, setiap hari kami selalu berkumpul dan main bersama, tentu saja komplotan manusia semacam kami tak pantas untuk jajan di sebuah rumah makan besar yang mentereng, ketika mendengar cerita tersebut Kok Gipek, seolah-olah membayangkan pula kebinalannya di kalam masih kecil dulu, sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Tiba-tiba ia merasa kakek pemilik warung itu sama sekali tidak menyapa mereka, sambil berpaling segera bentaknya. Hei, tau ke? Ada tamu yang datang bersantap kenapa tidak kau perdulikan sama sekali? Mungkin lantaran baru pertama kali ini warungnya dikunjungi sepasang muda-muda secaket itu, si kakek pemilik warung menjadi takut untuk menyapa, apalagi maju mendekatinya. Setelah ditegur oleh si Nona yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan itu, dengan gelagapan baru katanya, siologi, soal yang lain tak usah dibicarakan lagi, tukas Kok Gipek sambil ulapkan tangannya, di sini ada makanan apa yang dijual Nona suka makan apa? Kakek itu balik bertanya setelah tertegun beberapa saat lamanya. Kok Gipek kembali tertawa merdu. Makanan yang ku sukai tak mungkin ada di sini katanya. Coba Nona sebutkan, mungkin aku si tua bisa mengusahakannya, Kok Gipek segera memutar biji matanya yang jeli, lalu jawabnya satu persatu, aku gemar makan telapak tangan beruang, tonjolan daging punggung unta, bibir golila, ikan bujair bersirip empat dan masih beraneka macam masakan lainnya, apakah di sini tersedia hidangan semacam itu? Diam-diam geli juga Hoa In Hang mendengar perkataan itu pikirnya, kalau dalam perjumpaan yang lalu ia tampak seperti seorang gadis yang matang dengan segala tipu daya yang sempurna, maka sikapnya sekarang tak lebih dari seorang gadis remaja yang masih polos lucu dan bina lagi. Tentu saja kakek itu terbelalak lebar matanya setelah mendengar nama-nama hidangan yang termasuk mewah itu ia menjadi gelagapan sendiri, kalau ini, kalau ini, makanya tak usah membicarakan yang muluk-muluk tukas Kok Gipek sambil tertawa, sebutkan saja nama-nama bakmi yang kau jual di sini seperti baru saja mendapat pengumuman dari hukuman mati, buru-buru kakek itu menyebutkan semua nama bakmi yang dijual dalam warung itu. Kok Gipek termenung dan berpikir sebentar, kemudian sambil berpaling ke arah Hoa In Leong katanya, nama dari masakan bakmi lainnya tidak kupahami, cuma nama yang cuni saja, tersenyum juga Hoa In Leong menyaksikan tingkah laku gadis itu, pikirnya. Beginilah kalau di hari-hari biasa sebagai murid dari Hian Beng Kau Chu harus makan aneka macam hidangan yang lezat dan mewah, sehingga terhadap makanan yang sederhana dan umum tidak dipahami, maka katanya kemudian sambil tersenyum. Kalau yang cunpek soat tentunya kau tahu bukan kok Gipek tertawa geli. Oh oh oh, jadi yang dimaksudkan yang cuni adalah bakmi putih? Baiklah, mari kita cicipi mi putih katanya. Kemudian sambil menatap wajah Hoa In Leong dengan biji matanya yang jeli, gadis itu bertanya lagi lembut, kau sendiri suka makan apa Hoa In Leong tertawa. Apalagi yang kau suka aku pun suka, mari kita bersama-sama mencicipi yang cuni kok Gipek tertawa manis, ia lantas memberi tanda kepada kakek itu untuk membuatkan pesanannya. Waktu itu tengah hari sudah menjelang tiba, tapi belum ada tamu yang bersantap di sana, Hoa In Leong mencoba untuk menengok ke depan, ia temui belasan orang yang berada di luar warung sedang menengok ke arah mereka berdua. Perlu diterangkan di sini, tungku tempat masak dari warung mi ini letaknya ada di dekat pintu masuk, waktu itu si kakek sambil menyiapkan mi seringkali harus menyapa pula rekan-rekannya. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki kekari yang menghampiri kakek itu, lalu membisikkan sesuatu di sisi telinga. Sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi, Hoa In Leong sempat mendengar orang itu sedang menyebutkan nama sendiri. Benar juga, dengan terperanjat kakek itu menengok kembali ke arah tamunya, tanpa ia sadari perasaan kagum dan hormat segera muncul menghiasi wajahnya, sedang laki-laki tadi setelah membisikkan sesuatu segera mengundurkan diri kembali dari warung itu. Hoa In Leong mengerti bahwa laki-laki yang berkerungun di muka warung mungkin adalah sekawanan rakyat kecil yang hidup melarat. Lantaran mereka menjumpai Hoa Ji Kong Chu berada di sana, maka tak seorang pun yang berani masuk ke warung untuk makan bersama. Sesungguhnya pemuda itu bermaksud untuk memanggil mereka masuk dan dan makan bersama, sehingga dagangan warung ini tidak terganggu tapi menyaksikan kegembiraan Kok Gi Pek, waktu itu ia menjadi tak tega. Pikirnya, persahabatan di antara kami mungkin hanya berlangsung kali ini saja, Pak I, kalau toh ia mengharapkan suasana yang tenang, lebih baik ku biarkan dia makan dengan tenang dan tenteram, asal ku bayar lebih banyak untuk kakek ini urusan toh akan beres dengan sendirinya, tak lama kemudian kakek itu sudah datang menghidangkan dua mangkuk mie sambil berdiri di samping, katanya agak tergagap, Hoa ya, bakmi ini, bakmi ini, soal ini tak usah kau urusi pergilah mengundurkan diri kata Hoa In Leong sambil ulapkan tangannya. Kakek itu mengira sedang muda-mudi itu adalah sepasang kekasih yang sedang bercinta-cintaan dan tak ingin diganggu orang, cepat-cepat mengundurkan diri dari sana. Kok Gi Pek bersantap dengan nikmatnya, sedang Hoa In Leong ikut menyupit bakmi itu dan melalapnya beberapa kali, pikirnya kemudian, heran apa enaknya dengan bakmi ini, hubungan antara pria dan wanita memang sangat aneh dan ajaib, dikala tiada kecocokan meski hidangan lezat yang mahal harganya suka rasanya ditelan, sebaliknya bila muncul bibit cinta, maka sekalipun makanan yang paling tak enak pun, kalau dimakan rasanya juga nikmat. Terdengar Kok Gi Pek berkata dengan lembut, bagaimana rasanya EHM, lumayan juga jawab Hoa In Leong sambil tertawa. Kok Gi Pek seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan. Selang beberapa saat kemudian baru katanya lagi, apakah malam nanti kau bertekad untuk menghadirinya Hoa In Leong tahu, yang dia maksudkan adalah undangan dari Kok Sipian, katanya sambil tertawa, apalagi yang mustiku katakan A-A-A-I, tahukah kau bahwa beberapa orang suteku, Beng Wichian serta Tuan Bok Sili yang mereka semua mendesak terus kepada guruku guna melenyapkan kau dalam perjamuan tersebut, kata Kok Gi Pek sambil tertawa. Lantas bagaimana pendapat gelurumu tanyanya? Guruku cuma tertawa tanpa menjawab, aku rasa keadaannya sangat gawat dan sangat membahayakan jiwamu, lebih baik kau jangan pergi ke sana. Hoa In Leong termenung sejenak, lalu katanya, walaupun aku belum pernah bersuah dengan gurumu, tapi dapat ku duga dalam perjamuan tersebut gelurumu pasti akan menyambut kedatanganku dengan hormat dan sungkan. Kok Gi Pek menghela nafas panjang setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian. Kalau memang begitu kau harus berhati-hati. Setelah berpikir sebentar, tiba-tiba katanya lagi, guruku berhasil meyakinkan sejenis tenaga pukulan yang mampu menyalurkan hawa beracun ke dalam isi perut lawan tanpa disadari oleh seng korban sendiri, daya kerja racun itu keras dan kuat. Dewasa ini belum ada tandingannya di dalam dunia, aku tidak mempan terhadap segala jenis racun, jadi tak usah khawatir, tukas Hoa In Leong sambil tertawa. Terhadap racun kau boleh tidak takut, tapi tenaga pukulan itu bisa menembusi lapisan pelindung badan yang bagaimana kuatnya, orang akan terluka isi perutnya tanpa ia sendiri menyadarinya, setelah berhenti sejenak ia menambahkan sambil tertawa sedih, aaaai, padahal sesungguhnya tak boleh ku beritahukan segala sesuatunya kepadamu, nona tak usah khawatir, tidak akan memanfaatkan pemberitahuan nona itu bagi kepentingan ku kasuru koegipek dengan kesal. Kepalanya segera ditundukkan rendah-rendah dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Bagaimana kalau kita pergi kata Hoa In Leong kemudian sambil bangkit berdiri. Tanpa, mengucapkan sesuatu apapun koegipek bangkit berdiri dan mengikuti pemuda itu keluar dari warung. Sebelum pergi, Hoa In Leong meninggalkan sekeping uang perak ke atas meja sambil katanya, sobat-sobat di luar, ku jamu kalian semua. Hoa ya, uangmu kebanyakan, paling-paling cuma beberapa remce yang tembaga, seru kakek itu gugup. Tapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Hoa In Leong sudah bertegur sapa dengan sekalian orang di luar warung, kemudian bersama koegipek pergi meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuh mereka sudah lenyap di ujung lorong. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah keluar dari pintu kota selatan. Hoa In Leong segera berhenti sambil katanya, Selamat jalan nona, aku tidak menghantar lebih jauh kokgeipek menghela nafas panjang. A-a-a-ai, apakah kita masih boleh berkawan tanyanya? Sekarang bukankah kita sedang bersahabat tapi bagaimana selanjutnya tanya kokgeipek sambil mendongakan kepalanya. Diam-diam Hoa In Leong berpikir dalam hati, kalau gurumu bersikeras ingin membalaskan dendam bagi kematian gurunya, sudah barang tentu keluarga kami tidak akan membiarkan kau bertingkah sekehendak hatinya di muka umum, dalam keadaan begini hubungan kita ibaratnya api dan air mana mungkin persahabatan ini bisa terjalin lebih jauh ketika berpikir sampai di sini. Ia sudah akan membuka suara untuk memberi jawaban akan tetapi ketika dilihatnya kokgeipek, dengan sepasang biji matanya yang bening dan jeli sedang menatapnya tajam-tajam bahkan tubuhnya yang Ramping kelihatan agak gemetar, pemuda itu menjadi ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Karena itu setelah termenung dan berpikir sejenak, sahutnya sambil tertawa, asal kau tak ingin membunuhku, tentu saja kita boleh bersahabat terus untuk selama-lamanya, sungguh lega perasaan kokgeipek ya tertawa manis. Jago-jago lihai dari perkumpulan kami sebagian besar berkumpul dalam sebuah gedung besar lebih kurang belasan lidi kota bagian selatan, bisiknya lirih, sedangkan jago yang berada dalam tingkatan kedua berkumpul dalam sebuah gedung dekat kota, jika dalam surat undangan tidak dicantumkan alamatnya itu berarti perjamuan akan diselenggarakan dalam gedung yang agak jauh letaknya dari kota, cuma, yaa dalam perjamuan itu mungkin aku tidak ikut munculkan diri, Hoa Ing-liong tersenyum. Aku sendiri pun tak ingin berjumpa dengan kau dalam suasana dan keadaan seperti itu, katanya pula. Sambil putar badan ia maju beberapa langkah, tapi ia berpaling kembali, dan dilihatnya kokgeipek masih berdiri di tempat semula sambil memandang bayangan tunggungnya dengan termangu-mangu. Hoa Ing-liong ulapkan tangannya bermaksud agar nona itu cepat pergi, siapa tahu bagaikan burung walet yang kembali ke sarangnya, kokgeipek malahan menerjang kehadapannya sambil memanggil. Ing-liong, setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, bolahkah aku memanggil namamu dengan sebutan tersebut? Hoa Ing-liong manggut-manggut. Ada apa ia bertanya? Kokgeipek tertawa jengah, agak tergagap ia menjawab, Oh, tidak apa-apa, Hoa Ing-liong tertawa lebar, dan segera putar badan meninggalkan tempat itu, pikirnya kalau begini terus-terusan pasti tiada akhirnya. Rasa cintanya terhadap kokgeipek boleh dibilang tersendat-sendat dan tidak berani berlangsung secara bebas, Bukan saja ia teringat kembali akan diri Choa Wiwi, pemuda itu pun menyadari bahwa permusuhan antara keluarga Kok dan keluarga Hoa cepat atau lambat pasti akan berakhir, sekalipun menurut anggapannya cinta adalah cinta, dendam adalah dendam dan satu sama lainnya tak bisa dipersatukan, namun dia cukup mengerti pandangannya belum tentu bisa sama dengan pandangan orang. Baginya untuk melukai hati seorang gadis secantik itu bukan menjadi wataknya, maka sebelum segalanya terlanjur dia harus bertindak lebih berhati-hati lagi. Sementara masih berpikir, tahu-tahu ia sudah tiba di muka rumah penginapan, waktu itu Choa Conggi dan Yeu Siawulem sekalian telah keluar rumah, sedangkan Hau Gah Sian, Kok Hiong Seng dan beberapa orang kakek tetap tinggal di sana. Dengan suara lantang Hoa In Leong segera berteriak, Empek Ho, saudara Siawulem sekalian telah pergi kemana? Dengan kening berkerut, kata Ho Gah Sian, karena sampai tengah hari kau belum pulang juga, mereka merasa tak tenang dan segera keluar rumah untuk mencarimu, Hoa In Leong tertawa. Kesetiaan kawan mereka sangat terpuji, Cuma mereka lupa, bahwasannya aku bukan seorang manusia yang gampang dipecundangi orang. Setelah berhenti sejenak, kembali tanyanya, apakah orangnya Chia Yeu Cong sudah datang Ho Gah Sian manggut-manggut. Menurut orang itu, setelah dua orang anggota Hian Bengkau diikuti secara diam-diam, dapat diketahui bahwa mereka masuk ke dalam sebuah gedung kurang lebih beberapa li di luar kota sebelah timur sambil tertawa Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Tempat itu bukan gedung yang dihuni Kok Sipiau, sebab mereka berada sepuluh li di selatan kota, hei, mengapakah singgung pula soal Kok Sipiau si bajangan tengik itu tegur Ho Gah Sian keheranan. Kini Kok Sipiau telah menjadi seorang gembong iblis yang mengerikan, ia menyebut dirinya sebagai Kiu Chi Sinkun, setelah mendirikan perkumpulan Hian Bengkau, ia dipanggil orang sebagai Kau Chu. Ah 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 ah, mana si bajangan tengik itu sudah berhasil mencapai kelihayan yang sedemikian hebatnya seru Ho Gah Sian dengan perasaan amat terkejut. Sebagaimana diketahui, sewaktu jaman jaya-jayanya perkumpulan Sien Ki Pang, Pek Siaw Tian mempunyai hubungan persahabatan yang akrab sekali dengan Buliang Sinku. Dalam masa-masa tersebut Kok Sipiau seringkali berkunjung ke Bukit Tai Pasan sebagai tamu agung, tidak heran kalau semua anggota Sien Ki Pang kesal dengannya. Di antara setian banyak orang, cuma Kok Liyong Seng seorang yang tidak menunjukkan reaksi apa-apa, karena dia yang jarang terjun dalam dunia perselatan tidak mengenali siapakah Kok Sipiau itu. Kedengaran si Jin Ki U berkata dengan dingin, semua saudara-saudara kami telah dikumpulkan untuk berjaga di luar perkampungan, bila gelagat tidak menguntungkan nanti, kami siap untuk menyerbu ke dalam guna memberi bantuan, perkataan dari si Lete betul juga, Kok Sian manggut-manggut. Dendam kesumat Kok Sipiau terhadap keluarga Jikong ya memang menumpuk bagaikan sebuah bukit, daripada Liyong saw yak pergi seorang diri, memang ada baiknya kalau mempersiapkan bala bantuan di luar gedung, siapa tahu kalau waktu itu tenaga kami sangat dibutuhkan Hoa In Liyong tertawa. Empek sekalian jangan terlalu pandang rendah dirinya. Kok Sipiau yang sekarang berbeda dengan Kok Sipiau. Dulu, cukup dilihat dari ambisinya yang setinggi langit dapat diketahui bahwa manusia ini tak bisa dianggap enteng, Kok Hang Seng tertawa terbahak-bahak, dia ikut menimberung, ha-ha-ah, 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 sungguh tak ku sangka Hang Beng Kau Chu berasal satu marga denganku. Wah, kalau begitu aku mesti berkenalan lebih akrab lagi dengannya, tentu saja yang dimaksudkan sebagai perkenalan yang lebih akrab adalah suatu tantangan untuk berdual dengan Kok Sipiau. Sementara semua orang masih berseloroh tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang dari luar ruangan, manusianya belum muncul suara dari Coa Conggi sudah berkumandang dengan lantang. Hai permainan setan apa yang sesungguhnya sedang kau lakukan? Bukankah sudah dibilang hanya pergi ke rumah makan sebentar? Kemana lagi kau pergi dengan langkah lebar? Ia masuk dulu ke dalam ruangan di Kuti Yew Sialin, Lipoh Seng dan Kok Siong Peng. Dalam kepergian ku kali ini berhasil ku ketahui asal lusul dari Hian Beng Kau Chu, dan kalian kata Hoa In Leong. Coa Conggi terteguan mendengar perkataan itu, segera serunya, siapakah bajingan keparat itu? Cepat beritahukan kepada kami dengan ogah-ogahan Hoa In Leong menggeliat, lalu katanya, lebih baik tanyakan sendiri kepada Congkoanmu, karena dia adalah sanak keluarganya Kok Congkoan. Dengan mata melotot besar Coa Conggi segera berpaling, kepada Kok Hong Seng segera teriaknya, Bagus sekali. Hei Kok Congkoan! Tak ku sangka kalau kau adalah anak keluarganya Gembong Iblis itu, tentu saja keadaan ini menggelisahkan Kok Hong Seng, ia benar-benar dibikin runia mau tertawa tak bisa mau menangis pun sungkan. Eh 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 eh, nanti dulu, nanti dulu, walaupun Gembong Iblis itu berasal dari Marga Kok Pati bukan sanak keluarga ku. Jikong cucu mebergurau saja, Hoa In Leong tetap tenang-tenang saja walaupun melihat kepanikan orang, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu. Ia lantas memberi hormat sambil berkata, untuk menghadapi pertemuan maghrib nanti, aku membutuhkan tenaga dan kondisi badan yang baik. Maaf kalau aku meski pergi beristirahat lebih dulu, selesai berkata dia lantas meninggalkan ruangan itu kembali ke kamarnya sendiri, di mana ia duduk bersemedi sambil mengatur pernafasan, ia cukup tahu betapa seriusnya pertemuan maghrib nanti, maka persiapan yang dilaksanakan tak berani dilakukan secara gegabah. Rekan-rekan lainnya tak ada yang berani mengganggu ketenangan pemuda itu, mereka semua berkumpul di ruang depan untuk merundingkan Kero yang terbaik dalam melindungi keselamatan pemuda tersebut. Ketika Hoa In Leong membuka matanya kembali, sore telah menjelang tiba, ia mendengar suara dari Beng Witan Chu dari ruang Tian Qi di dalam perkumpulan Hian Beng Ka sedang berkumandang di luar, maka bergegas ia keluar dari kamarnya. Ketika Beng Witan Chu menjumpai kemunculan anak muda itu, ia segera memberi hormat sambil berkata, waktu sudah tidak pagi lagi, bagaimana kalau sekarang juga kita melakukan perjalanan seharusnya memang demikian jawab anak muda itu. Dengan sorot matanya yang tajam Beng Witan Chu menyapu sekejap kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu, lalu kembali berkata, begini banyak sahabat Hoa Kong Chu yang berkumpul di sini, mau berangkat bersama ataukah kau hendak penuhi undangan tersebut? Seorang diri Choa Chong Gi segera membuka mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan. Hoa In Leong lantas menduga bahwa mereka sudah mempunyai rencana tertentu, sebab kalau tidak demikian, dengan waktu Choa Chong Gi yang berangasan mana mungkin ia bisa menahan diri. Tentu saja aku berangkat seorang diri katanya kemudian. Kalau begitu, silahkan kata Beng Witan sambil mengelus jenggotnya dan tertawa, ia melangkah lebih duluan meninggalkan ruang tersebut sebelum berangkat. Tiba-tiba Hoa In Leong berpaling dan katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, Empek Ho, aku harap kalian jangan berjaga-jaga di luar gedung, sebab kalau sampai ketahuan mereka, tentu mereka akan mencertawakan orang-orang keluarga Hoa kami yang dinilainya sebagai penakut semua. Ho Kek Sian yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun, baru saja ia hendak mengucapkan sesuatu, Hoa In Leong sudah pergi jauh. Setelah keluar dari rumah penginapan, ia jumpai ada beberapa orang anggota Hian Bengka sedang menuntun kuda, salah seekor di antaranya berbulu hitam pekat dan sama sekali tak ada campuran warna lain, dari kepala sampai ke ekor panjangnya 1,2 tombak, tinggi besar dan kekar sekali, jelas seekor kuda jempolan. Kuda bagus puji Hoa In Leong tanpa sadar. Wu Im Kei Soat, awan hitam menyelimuti salju, ini adalah kuda mustika kesayangan kau cu kami, demikian Beng Wichian menerangkan, oleh karena Hoa Kong Cu adalah seorang yang terhormat, sengaja kami jemput kedatangan Kong Cu dengan kuda ini. Dari sini bisa diketahui bahwa kau cu kami sangat menaruh perhatian terhadap diri Hoa Kong Cu, Hoa In Leong coba memperhatikan kuda itu dengan seksama, betul juga keempat buah kakinya putih mulus bagaikan salju, maka ia cuma tersenyum belaka tanpa mengambil komentar, dengan enteng tubuhnya melompat ke atas punggung kuda itu. Pada umumnya kuda mustika semacam ini hanya kenal dengan majikannya, barang siapa berani mendekatinya, dia selalu berontak dan berusaha melemparkan orang asing itu dari punggungnya. Begitu juga halnya dengan kuda ini, baru saja Hoa In Leong melompat ke atas punggungnya, kuda itu segera meringkik panjang, sepasang kaki depannya diangkat ke atas, punggungnya disentakan ke belakang dan berusaha melemparkan tubuh Hoa In Leong ke udara. Rinkikan panjang itu cukup nyaring dan menggetarkan selaput telinga, kontan saja para penjalan kaki yang berada di sekitar tempat itu mengundurkan diri ke belakang, rupanya mereka khawatir jika kuda tersebut mengumbar sifat liarnya. Uim K. Soat atau wawan hitam menutupi salju adalah sejenis kuda jempolan yang langka di dunia ini, biasanya jika ia sedang marah maka kuda-kuda lainnya akan menjadi ketakutan dan pada kabur dengan badan bergemetaran. Diam-diam Beng Wician tertawa sinis, pikirnya, akan kulihat dengan care apa kau hendak menaklukan kuda ini, haruslah diketahui, bagi orang-orang yang berilmu silat tinggi bukan menjadi masalah untuk menundukkan kuda macam Bu Im K. Soat ini kendatipun kuda itu lebih hebat beberapa kali lipat, cuma untuk menaklukan secara manis bukanlah suatu perbuatan yang gampang, apalagi di tengah kota yang ramai, apalagi kuda itu sampai melukai orang sudah pasti Hoa In Leong akan merasa kehilangan muka. Siapa tahu Hoa In Leong memang sudah menduga maksud busuk orang-orang itu, menaklukan kuda bukan sesuatu yang aneh bagi pemuda ini, apalagi di rumahnya terdapat pula Leong Jis jenis kuda berkeringat darah yang lebih susah ditaklukan maka menaklukan kuda liar bagi Hoa In Leong adalah suatu pekerjaan yang bisa dengan pengalaman yang matang. Maka begitu badannya melayang turun di atas pelana, sepasang kakinya segera menjepit perut kuda itu keras-keras, hawa murni pun disalurkan untuk memberatkan bobot tubuhnya. Dengan berbuat demikian, maka kuda Hoa In Kei Soa tersebut segera merasakan tunggungnya seperti ditindih dengan bukit karang yang berat sekali, sekalipun ia sudah berusaha untuk merontak ke sana kemari dan mencoba untuk melemparkan penumpangnya ke udara, usahanya itu selalu gagal total. Lama-kelamaan rupanya kuda itu mulai sadar bahwa orang yang dihadapinya cukup tangguh, sambil meringkik panjang ia lantas berusaha menerjang maju ke depan. Apabila kuda Wim Kei Soa tersebut sempat menerjang ke muka secara kalap, tak bisa dihindari lagi tentu banyak orang yang akan terluka terlanggar kakinya, suasana seketika menjadi gempar dan semua orang melarikan diri tercerai-berai. Di saat-saat yang paling kritis itulah, Hoa Ing Leong melompat turun ke atas tanah, dengan sepasang tangannya yang kuat ia memeluk pengkuk kuda itu lalu ditekannya ke bawah. Dengan marah kuda Wim Kei Soat memberontak, kakinya dijejakan ke sana kemari sambil merontak dengan sepenuh tenaga, pasir dan debu sampai beterbangan memenuhi angkasa tapi tubuhnya tak bisa berkutik. Selang beberapa saat kemudian suara ringkikan kuda Wim Kei Soat makin melemah, Hoa Ing Leong segera membentak keras, binatang, kau belum juga mau takluk diam-diam hawa murninya diperbesar dua bagian kuda Wim Kei Soat itu meringkik panjang lalu tak berkutik lagi dengan kepala yang digoyang-goyangkan dan ekor yang dikebaskan ke sana kemari binatang itu menunjukkan sikap mohon belas kasihan. Setelah berada dalam keadaan begini, tempik sorak mulai menggelegar dari empat penjuru semua orang pada bertepuk tangan sambil memuji tiada hentinya. Diam-diam Beng Wichian pun merasa sangat kagum sambil mengelus jenggotnya dan tertawa ia berkata, tenaga dalam yang dimiliki Hoa Kong Chu benar-benar mengagumkan, kecuali kau Chu kami belum pernah ada orang kedua yang sanggup menaklukkan kuda jempolan ini semudah sekarang ini, dengan muka yang tidak merah, nafas tidak tersengkal kata Hoa In Leong dengan hambar, kepandaian macam begitu bukan terhitung kepandaian jempolan, harap jangan kau tertawakan, Beng Wichian tidak banyak berbicara lagi ia lantas naik ke atas kudanya diikuti beberapa orang anggota Hian Beng Kau yang lain kemudian mereka bersama-sama berangkat keluar dari kota selatan. Hoa In Leong jalan bersanding dengan Beng Wichian, sesaat kemudian sampailah mereka di depan sebuah gedung. Gedung itu besar sekali dan berdiri di tengah hutan yang lebat, meskipun luas bangunannya tidak mentereng, jauh berbeda dengan gedung-gedung yang biasa dihuni oleh kaum hartawan. Waktu itu pintu gerbang terbuka lebar, sepanjang jalan dari pintu gerbang sampai di luar ruang tengah, kedua sisi jalannya penuh berdiri dengan laki-laki berbaju ungu yang menyandang golok, jumlah mereka mencapai 30 orang lebih. Kawanan jago itu berbaris sangat rapi, masing-masing membawa sebuah obor yang diangkat tinggi-tinggi sehingga suasana dalam gedung terang benderang bagaikan di tengah hari. Sekalipun demikian, suasana tetap tenang dan tak kedengaran sedikit suara pun, di balik keheningan lamat-lamat terselip pulau hawa pembunuhan yang mengerikan. Ketika Hoa Ing-Liong melompat turun dan kudanya, seorang anggota Hian Bengka segera maju menyambut tali les kudanya. Obab silahkan masuk Hoa Kongcu kata Beng Wichian kemudian sambil memberi hormat. Kaucu kami sudah menunggu semenjak tadi, sambil tersenyum Hoa Ing-Liong melangkah masuk ke dalam ruangan. Laki-laki kekar yang berdiri di kedua belah sisi jalan itu segera teriak bersama, Hoa Kongcu tiba, tenaga dalam yang dimiliki 5-60 orang ini rata-rata cukup sempurna, apalagi berteriak secara serempat, hebatnya melebih guntur yang membelah bumi di siang hari bolong sungguh memekikan telinga. Tapi Hoa Ing-Liong tetap tenang, terpengaruh barang sedikit pun tidak dia malah bersikap seakan-akan tak pernah menyaksikan sesuatu apapun, sementara dalam hati kecilnya ia berpikir, Hian Bengkau merupakan suatu organisasi yang lain daripada yang lain dengan perkumpulan lainnya dalam dunia persilatan, tak mungkin rasanya mereka akan mencoba. Musuhnya dengan menggunakan barisan golok atau sebangsanya, sementara masih melamun, ia sudah tiba di depan ruangan besar, tampaklah seorang laki-laki berjubah panjang warna merah memelihara jenggot bercabang tiga, bermuka putih tapi keren berdiri di barisan terdepan. Meskipun ia cuma berdiri biasa, namun sorot matanya yang lebih ketajaman burung elang itu cukup membuat orang melihatnya menjadi ngeri dan bergidik. Hoa Ing-Liong segera mengerti, kecuali kok si Piau sedang mengamati wajah Hoa Ing-Liong dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sinar matu itu buas dan mengandung nada kebencian, sampai Hoa Ing-Hang yang tersohor karena keberaniannya ikut bergidik juga jadinya. Sungguh aku sangka rasa bencinya terhadap keluarga ku sudah mencapai tingkatan sedemikian hebatnya, demikian ia berpikir. Cepat-cepat ia pusatkan kembali seluruh perhatiannya, lalu setelah memberi hormat katanya, aku yang muda Hoa Ing-Liong khusus datang untuk menyambangi Siokun, ia menyebutkan dengan kata Siokun bukan kaucu, hal ini dikarenakan dibalik ucapan itu masih terkandung maksud lain yakni ia sudah mengetahui asal-usul dari kok si Piau. Tiba-tiba kok si Piau tertawa terbahak-bahak lalu katanya, haaah, 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 betul juga, kalau ayahnya Harimau anaknya tentu ikut Harimau, sungguh gembira aku. Orang Siok menyaksikan sobat lama ku bisa mempunyai keturunan sehebat ini dengan hormat ia mempersilahkan masuk. Dengan tenang Hoa Ing-Liong mengikuti di belakangnya masuk ke dalam ruangan, sementara di hati kecilnya merasa terkejut sekali atas ketenangan serta kelicinan kok si Piau. Kalau suasana di luar ruangan tadi jelek, tua dan tak sedap dilihat maka suasana dalam ruangan itu berputar derajat, bukan saja tiang-tiangnya terdiri dari tiang besar dengan ukiran yang indah, lampu keraton merah darah yang halus melapisi permukaan lantai, bukan begitu saja, alat-alat makan dan minum yang tersedia di meja perjamuan rata-rata indah dan mahal harganya, mungkin suasana itu lebih mewah dari keraton kaisar. Setelah Hoa Ing-Liong dan Kok Si Piau masing-masing mengambil tempat duduk, kawanan Jagolai pun ikut menempati kursinya masing-masing, di antara sekian banyak orang hanya delapan orang pemuda yang berdiri di belakang Kok Si Piau, empat di antaranya adalah para Chiu Hoa yang pernah dijumpai Hoa Ing-Liong, jadi jelas mereka semua adalah murid-muridnya Kok Si Piau. Seperti apa yang pernah dikatakan Kok Gipel, ternyata dalam perjamuan ini dia benar-benar tidak menampakkan diri, tapi Toan Bok Si Liang, Beng Wikian serta Teng Bong Liang ikut hadir dalam ruangan. Terdengar Kok Si Piau berkata, Hoa Kong Chu, kau cerdas hebat dan luar biasa, sekalipun aku orang si Kok berusaha untuk merahasiakan jejaknya, rupanya hal ini tak mungkin bisa mengelabui dirimu. Ketika berbicara sampai di situ, ucapannya terhenti sejenak dan ditatapnya wajah anak itu tajam-tajam. Hebat benar orang ini pikir Hoa Ing-Liong di hati kecilnya. Sambil tertawa di alantas berkata, jejak sin kun amat rahasia dan susah dicari, aku pun musti melacaki sedikit demi sedikit. Setelah melakukan penyelidikan sekian lama cuma garis besarnya saja yang bisa ku ketahui, kalau begitu, permusuhan antara aku orang si Kok dengan pihak ayahmu pasti sudah Hoa Kong Chu ketahui dengan jelas bukan kata Kok Si Piau lagi pelan-pelan. Hoa Ing-Liong segera mengerutkan dahinya, apakah sin kun hendak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penyelesaian atas hutang-hutang lama kita HMM, jangan kau pandang begini rendah karakter aku orang si Kok. Hoa Ing-Liong tidak berbicara lagi, sinar matanya segera dialihkan mengamati sekejap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ia menyaksikan orang pertama yang duduk di sebelah kiri Kok Si Piau adalah seorang kakek tinggi besar berjubah panjang, di sampingnya adalah kakek berambut keperak-perakan dan berwajah merah seperti bayi, sebaliknya Toan Bok Si Liang sebagai Cong Tam Chu dan Beng Wichian dari Tian Ki Tam Chu rupanya bukan termasuk manusia-manusia penting, ini terbukti dari tingkat kedudukan mereka yang rendah. Diam-diam terkejut juga anak muda itu, segera pikirnya, kalau dilihat dari pancaran sinar mat mereka, jelas lorang. Orang itu adalah kawanan jago yang berilmu tinggi, padahal yang datang sekarang cuma segelimpir manusia belaka, berpikir sampai di situ, sambil tersenyum ia lantas berkata, aku yakin semua orang yang hadir di tempat ini sekarang adalah kawanan jago yang berilmu tinggi, sayang yang bodoh dan tidak mengenali mereka satu persatu, dapatkah Sin Kun memperkenalkan mereka kepadaku seharusnya memang demikian sahut Kok Si Piau sambil mengangguk berulang kali. Tiba-tiba kakek nomor satu di sebelah Kok Si Piau itu menyela dari samping, Sin Kun, maafkanlah Daku, harap nama hamba jangan disebutkan di hadapan orang lain, Kok Si Piau segera mengangguk. Pun Sin Kun dapat memahami maksud hati dari Hukau Chu, ia lantas berpaling sambil berkata lebih lanjut, setelah Hukau Chu kami memberi pertanyaan yang keberatan jika namanya disebutkan, Pun Sin Kun tak bisa memaksa lebih jauh, harap Hoa Kong Chu bisa memakluminya, tiba-tiba Hoa In Leong bangkit berdiri dan menjurah kepada kakek itu, katanya, Gabu Kau Chu, masa cuma nama pun mesti dirahasiakan? Apakah aku Hoa yang memang belum pantas untuk mendengar namamu setelah mengucapkan kata-kata tadi, si kakek yang dipanggil sebagai wakil ketua tadi pejamkan kembali matanya dan duduk tak berkutik. Tapi sekarang tiba-tiba saja matanya melotot besar dan memancarkan sinar mati setajam sembilu, ditatapnya Hoa In Leong sekejap, kemudian katanya, nama besar Hoa Kong Chu memang bukan cuma kosong belaka, untuk mengetahui nama margaku saja tidak banyak anggota perkumpulanku yang mengetahuinya, setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, bahkan, aku bernama Goh Teng Chuan selesai berkata kelopak matanya terpejam, kembali dan sinar tajam pun seketika lenyap tak berbekas. Hoa In Leong segera berpikir, manusia yang bernama Goh Teng Chuan ini pastilah suaminya Tia Shok di kemungkinan besar lantaran dia menggabungkan diri dengan perkumpulan Hian Bengkau, dalam jengkelnya Ihya Lo Siampu lantas mengasingkan diri menjadi pendeta, dalam pada itu Kok Si Piau telah menuding kakek bermuka merah seperti bayi itu sambil memperkenalkan, dia adalah Lo San In Siu, pertapa sakti dari bukit Lo San mendengar nama itu, Hoa In Leong seperti merasakan hatinya bergetar keras dengan cepat ia memberi hormat seraya berseru, Oh oh oh, rupanya Ui Sialing Lo Ciampu, sudah lama ku dengar akan nama besarmu, Lo San In Siu Isin Ling sambil tersenyum segera balas memberi hormat. Hoa Kong Chu masih muda belia tapi sangat lihai dan tersohor sampai di mana-mana, sudah lama aku pun mengagumi nama besarmu Hoa In Leong tersenyum. Aku lihat rupanya ketenangan Ui Lo Ciampu dalam pertapaan sudah mulai terganggu sindirnya. Pertapa sakti dari bukit Lo San Ui Sialing cuma tertawa-tawa dan tidak memberi komentar apa-apa. Ketika Hoa In Leong menyaksikan sindirannya tidak mendapatkan reaksi apa-apa, segera sadarlah anak muda itu bahwa Lo San In Siu Isialing adalah seorang manusia yang sukar dihadapi. Menyusul kemudian secara beruntun Kok Si Piku memperkenalkan pula tiga orang jagoan tangguhnya, yakni seorang iman tua berjilbab kuning yang bernama Chi Siow Chu, dan dua orang iman tua berjubah hitam yang tampaknya seperti bersaudara sebagai In San Siang Ko Ai, sepasang manusia aneh dari bukit In San, jelas mereka adalah orang-orang yang berasal dari luar perbatasan. Empat orang sisanya adalah Chong Tam Chu dari Hian Beng Kau, Tam Chu dari ruang langit serta bumi, lalu Toan Bok Si Liang dan akhirnya adalah Beng Wichiao. Hoa In Leong sudah mengetahui bahwa Teng Bong Liang adalah Tung Chu dari ruang Jin Tam, sedang yang seorang lagi seorang kakek kurus kering adalah Tam Chu dari ruang Te E Tam yang bernama Chui Heng. Diam-diam Hoa In Leong berpikir, kalau ditinjau dari segala sesuatu yang tertera di depan mati sekarang, tampaknya kekuatan yang dimiliki Hian Beng Kau jauh di atas kekuatan dari Kia Im Kau maupun Mokau, aku tak boleh gegabah dan mesti bertindak sangat hati-hati, setelah ucapan perkenalan selesai, dengan lantang Hoa In Leong berkata, malam ini, aku Hoa yang bisa berkenalan. Dengan setian banyak jago tangguh dari perkumpulan saudara, hal ini sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi diriku, cuma kalau boleh aku ingin tahu ada maksud apa Sing Dun mengundang kehadiranku ini sesungguhnya tak ada urusan lain, cuma kalau Tohoa Kong Chu telah berkata demikian, pun Sing Dun ingin mengungkapkan tentang suatu persoalan kecil, harap Sing Dun terangkan Kok Si Piau tertawa berat. Tahukah Hoa Kong Chu, julukan Sing Dun yang kugunakan sekarang ini berasal dari siapa Hoa In Leong segera tertawa ringan. Sejak dulu sampai sekarang hanya ada Kiu Chi Sing Dun seorang dalam dunia perselatan. Tentu saja aku tahu, jawabnya. Kembali Kok Si Piau tertawa dingin. Heeh, 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 kalau aku orang si kok bisa mewarisi ilmu silat mendiang guruku, apakah hasil karya dari mendiang guruku boleh juga pun Sing Dun teruskan? Sebagai muridnya, tentu saja hasil karya dari mendiang gurunya boleh dipergunakan. Diluar ia berkata demikian, sementara dalam hati kecilnya diang diam tertawa dingin. Heeh, 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 padahal semua orang tahu, obat mustika maupun kitab pusaka yang dimiliki Kiu Chi Sing Dun. Didapatkan dari hasil merampok sungguh tak ku sangka Kau Kok Si Piau begitu tebal muka dan mengaku barang-barang itu sebagai hasil karya gurunya, huuh, sungguh tak tahu malu. Sementara ia masih termenung, Kok Si Piau telah berkata lagi, kalau memang kau telah berkata demikian, maka aku ingin bertanya kepadamu. Konon sebuah tempat alas duduk guruku yang terbuat dari Kemala kini berada di rumahmu, dapatkah Sing Kun mendapatkannya kembali? Hoa Ing Leong bukan orang bodoh? Tentu saja ia dapat menangkap nada sindiran yang terkandung di balik perkataan itu, di mana seolah-olah Kok Si Piau mencemolah keluarga Hoa yang dikatakan telah mencuri barang milik orang, haaah, 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 tentu saja setiap waktu Sing Kun dapat memperolehnya kembali, cuma aku khawatir kalau terlampau berat siuhui Lotoa yang berdiri di belakang Kok Si Piau tiba. Tiba menyela dengan ketus HMMM, sebuah alas duduk Kemala sekecil itu masih lebih berat dari sebuah bebu kita isan. Hak kekatnya kau sedang mengacau belotak karuhan. Hoa Ing Leong tidak menjawab, dia hanya memandang ke arah Kok Si Piau sambil tersenyum. Dengan suara yang menggeledek Kok Si Piau segera membentak, di sini tak ada kesempatan bagimu untuk ikut menimrung tau. Tutup bacotmu. Ketika menyaksikan gurunya naik darah, Ciaung Hoa Lotoa segera menutup mulutnya dan tak berani berbicara lagi, dia hanya melotot ke arah Hoa Ing Leong dengan gemasnya. Paras muka Kok Si Piau kembali berubah menjadi tenang kembali, ia tertawa-tawa. Aku tahu, jago tangguh yang berkumpul dalam gedung rumahmu sangat banyak tak terhitung jumlahnya, apalagi ilmu silat ayahmu memang tidak tandingannya di kolong langit, tentu saja alas duduk kursi itu tak mungkin bisa diangkut oleh siapapun juga, dengan pengakuannya yang berterus terang bahwasannya ia tak mampu mengangkut alas duduk kemala sebagai yang dipertuhan dalam dunia perselatan itu, sama pula artinya bahwa di dunia perselatan dewasa ini tak ada yang mampu menandingi kelihayan keluarga Hoa, kontan saja kedelapan orang menunjukkan rasa tidak puas, cuma mereka tak berani ikut ambil bicara Hoa Ing Leong mulai menyadari bahwa bekas murid Bu Liang Siokun dan kini menjadi Kui Chi Xin. Kuo ini hakikatnya memang seorang pemimpin yang hebat dalam dunia perselatan, jauh berbeda dengan bayangannya semula sebagai seorang Xiao Jin yang sok bergaya dan sombong yang luar biasa. Kewaspadaan semakin dipertingkatkan dalam benaknya sambil tertawa ia lantas berkata, yang kumaksudkan bukanlah demikian oh oh, lantas bagaimanakah yang kau maksudkan? Pun Sing Kun merasa tidak habis mengerti, kata Kok Si Piau sambil tertawa. Hoa Ing Leong mengerutkan dahinya, lalu setelah termenung sebentar katanya dengan lantang, Tahukah Sing Kun bahwa hati manusia di dunia ini lebih berat dari jagad paras muka Kok Si Piau agak membesi sesudah mendengar perkataan itu, lama sekali ia cuma membungkam diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba Ciu Hoa Kedelapan yang berada di belakang Kok Si Piau tertawa katanya, Heeh, 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 kalian orang-orang dari keluarga Hoa tidak lebih cuma segerombolan manusia munafik yang pura-pura berhati mulia, dengan kebijaksanaan dan kegagahan yang palsu kalian membohongi rekan persilatan dalam dunia agar memihak kalian, apanya yang patut dibanggakan dengan perbuatan semacam itu Hoa Ing Leong berpaling, ia lihat Ciu Hoa yang berbicara itu agaknya adalah Ciu Hoa Lopet, tampangnya ganteng dan perawakan tubuhnya gagah, bahkan sorot matanya memancarkan sinar berkilat, dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini jauh lebih sempurna daripada rekan-rekan lainnya. Dengan suara lantang Kok Si Piau segera menegur, Hei, Lopet! Sampai di mana si kepandaian silat yang kau miliki? Berani betul memberi pandangan dan kesimpulan yang menuruti suara hatimu sendiri? Hayo cepat minta maaf kepada Hoa Kong Cu diam-diam Hoa Ing Leong berpikir lagi, kalau didengar dari nada pembicaraan Kok Si Piau, rupanya ia menaruh rasa sayang dan manja kepada muridnya yang paling kecil ini, jangan-jangan dia memang menirukan sejarah lama yang menimpa diri Kiu Chi Sing-kun? Sambil menahan rasa mendongkol dan marahnya yang meluap-luap, Ciu Hoa Lopet menjura sambil berkata, Aku masih muda dan tak punya pengalaman, harap Hoa Kong Cu sudi memaafkan kesalahanku tadi, sambil tertawa Hoa Ing Leong balas memberi hormat. Orang yang kelewat banyak memang susah dikontrol, ucapan dari Pat Kong Cu pasti akan kami perhatikan sebaik-baiknya dan keluarga Hoa kami pasti akan semakin ketat mengontrol diri, terima kasih banyak atas perhatianmu, betapa gemas dan jengkelnya Ciu Hoa Lopet, sinar matuk kebencian yang disertai hawa nafsu membunuh memancar keluar dari balik matanya, sambil menggertak gigi ia tertawa dingin tiada hentinya. Sikap permusuhan yang luar biasa ini segera mencengangkan Hoa Ing Leong, dia lantas berpikir, tampaknya ia sangat benci kepadaku, kalau dibilang lantaran sakit hati perguruan, rasanya tidak mirip, pikir punya pikir tiba-tiba bayangan tubuh dari Koegipek melintas dalam benaknya, ia lantas menyadari akan sesuatu, kembali pikirnya, kalau dilihat dari potongan mukanya serta kepandayan silatnya, jelas ia paling punya harapan untuk mempersunting semua airnya, yaa dia pasti sudah mengetahui tentang sikap Kokegipek kepadaku, maka timbul rasa dendam dalam hatinya, kalau begitu orang yang meracuni arahku tentu dia pula biang ke ladinya, yaa sekarang aku baru tahu. Rencana untuk mengundangku ke sini pun pasti muncul dari idenya, ternyata apa yang diduga Hoa Inliong 90% memang benar, dalam anggapan Chiu Hoa Lopet, dengan tampangnya yang genteng dan ilmu silat yang paling menonjol diantara sesama saudara seperguruan, ia mengira dialah yang pasti akan menarik perhatian sumo airnya Koegipek, malah dia menganggap untuk mempersunting sumo airnya, hal ini lebih gampang dari membalikan telapak sendiri. Siapa tahu kebiasaan bergurau dan bercanda yang setiap hari mereka lakukan tiba-tiba berubah sama sekali sekembalinya dari bepergian beberapa hari terselang. Bahkan sepulangnya dari bepergiannya mohon kepada gurunya agar mewariskan ilmu silat yang lebih hebat kepadanya, kemudian mengasingkan diri dan tak mau berjumpa dengan siapapun. Mula-mula ia menaruh curiga, tapi setelah mengetahui bahwa semuainya amat membenci kepada Hoa Inliong dan bermaksud untuk membalas dendam, kewaspadaan dan kecurigaannya jauh berkurang. Siapa tahu belum sampai beberapa hari menutup diri, tiba-tiba Kokegipek pergi lagi tanpa pamit, hasil penyelidikannya kemudian menunjukkan bahwa adik seperguruannya sedang mengadakan janji dengan Hoa Inliong seorang musuh besar perguruan mereka, betapa cemburu dan marahnya pemuda itu. Ia lantas menetahkan kepada Teng Bongliang untuk mencelakai Hoa Inliong dengan mencampurkan racun Hwee Chiantin dan Imleng dalam minumannya, sekalipun sebelum kejadian itu ia sudah mendengar bahwa Hoa Inliong kebal terhadap segala macam racun, tapi ia tidak terlampau percaya. Malam ini setelah ia berjumpa sendiri dengan Hoa Inliong, biasanya kalau ia menganggap dirinya sebagai seorang laki. Laki tampan maka setelah menyaksikan kegantengan Hoa Inliong yang berlipat-lipat kali melebih ketampanannya, timbul rasa rendah diri di hati kecilnya, secara otomatis rasa dengkinya pun semakin menebal. Dengan sorot metu yang dingin kok si piau memandang sekejap wajah Hoa Inliong dan muridnya, diam-diam ia mengeluh sebab bila dibandingkan Ji Kongcu dari keluarga Hoa ini, maka muridnya ketinggalan jauh sekali. Sementara ia masih termenung, Hoa Inliong telah menjura sambil berkata, ada suatu hal ingin ku tanyakan kepada Sinkun, aku harap kau bersedia untuk menerangkan, katakan Buo Sinkun siap mendengarkan pertanyaanmu, aku ingin tahu tentang peristiwa sekitar pembunuhan berdarah atas keluarga Suma Sia Kiyaku, kok si piau segera tertawa hambar. Istri Suma Sia Kiyamu yang bernama Kua Gi Hun adalah bekas anggota Kiu Im Kau, tahukah Hoa Kongcu tentang hal ini katanya. Hoa Inliong mengangguk, Yeaa, aku pernah mendengar tentang hal ini. Kalau memang begitu, kenapa tidak Hoa Kongcu tanyakan langsung kepada Kiu Im Kau Chi? Tindakanmu menuntut kepada Pusikun bukan suatu tindakan yang tepat. Hoa Inliong segera berpikir, kalau ditinjau dari caranya berbicara, persoalan ini tampaknya terdapat banyak hal yang mencurigakan. Berpikir sampai di situ, ia lantas berkata, Sudah ku tanyakan persoalan ini kepada Kiu Im Kau Chu, kalau memang begitu, semua duduk persoalan kan sudah menjadi jelas, kenapa engkau mesti menuntut lagi kepada kutukasnya. Ia bilang perkumpulan Hyanda engkau terlibat juga dalam peristiwa pembunuhan ini, lagi pula apa yang diterangkan kurang jelas, maka terpaksa aku mesti bertanya pula kepada Sin Kun, ia benar-benar berkata demikian seru kok si Piau dengan wajah agak gusar. Kalau Sin Kun tidak percaya, kenapa tidak mengutus orang untuk menyelidikinya hawa amarah masih menghiasi di atas wajah kok si Piau, ia termenung sejenak lalu katanya kemudian. Kalau begitu jika Hoa Kong Chu hendak menuntut balas atas peristiwa tersebut, tak ada salahnya. Diam-diam Hoa Ing Leong menaruh curiga katanya lagi, Sin Kun aku dengar dibalik perkataanmu masih terkandung maksud lain, dapatkah kau terangkan, dibicarakan memang bukan menjadi persoalan, tapi belum tentu Hoa Kong Chu mau mempercayainya, maka apa pula gunanya untuk banyak bicara yang tak berverguna mungkinkah dibalik peristiwa ini terdapat latar belakang lainnya pikir Hoa Ing Leong kemudian. Ia lantas berkata, dengan kedudukan Sin Kun yang terhormat, masa kau akan membohongi diriku? Tentu saja aku percaya, kok si Piau segera tertawa. Ucapan Hoa Kong Chu terlalu berlebihan, sudah menjadi rahasia umum kalau seseorang menggunakan kata-kata bohong untuk menutupi perbuatannya, bukan cuma aku, siapapun juga bisa melakukan hal ini, setelah berhenti sejenak, dengan wajah serius, dia lantas berkata lebih jauh, percayalah Hoa Kue Asen bila pun Sin Kun katakan bahwa dalam peristiwa kematian Sumati Yang Sing, pihak perkumpulan kami sama sekali tidak terlibat. Sekalipun muridku pernah menyebarkan bubuk racun di dalam peti mati, hal itu kami lakukan sesudah peristiwa pembunuhan itu berlangsung dan diam Hoa Ing Leong berpikir lagi setelah mendengar jawaban tersebut, ahaha, kalau kata-kata macam begitu sih tak bisa dipercayai, jelas ia sudah disisipkan pengakuan bohong dalam kata-katanya itu sebab menurut data yang berhasil dikumpulkan, justru pihak Hian Beng Kau yang paling mencurigakan dalam peristiwa ini, berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, masa aku tak percaya dengan ucapan dari seorang ketua perkumpulan yang terhormat? Cuma kalau berbicara dan ucapan Sin Kun barusan, jadi dalam peristiwa itu hanya orang-orang dari Kiu Im Kau yang terlibat kembali Kok Si Piau tertawa. Menurut pendapatku, peristiwa berdarah itu bukan hasil pekerjaan dari Kiu Im Kau, juga bukan perbuatan dari Mo Kau. Hoa Ing Leong menjadi tertegun, serunya tercengang, masakah kecuali Hian Beng Kau, Kiu Im Kau dan Mo Kau masih ada perkumpulan keempat? Aku rasa Sin Kun pasti mempunyai data tentang peristiwa tersebut, dapatkah Sin Kun memberi sedikit petunjuk kepadaku agar apa yang membingungkan diriku selama ini bisa terbuka? Kok Si Piau mengangkat cawan araknya, lalu tersenyum. Dem-dem sakit hati antara keluarga Hoa dengan diriku telah diketahui setiap orang dalam dunia persilatan, cepat atau lambat pertarungan tak bisa dihindari lagi, maka aku pun rasanya tak usah berbicara bohong. Meskipun sudah lama ku persiapkan segala sesuatunya untuk bertarung dengan keluarga Hoa, tapi sebelum aku yakin bisa memenangkan pertarungan itu, hubungan tak ingin ku bikin retak sendiri mungkin, karena itu antara perkumpulan kami dengan pihak Kiu Im Kau dan Mo Kau sudah terjalin kesepakatan untuk tidak bertindak secara gegabah. Sebab itu tak mungkin ku bunuh sumasyok tiamu sehingga rencanaku terbengkal ya? Nah, kalau dugaanku tidak salah, pasti ada orang yang sengaja hendak mengadu domba kita, agar ia bisa menjadi nelayan yang beruntung dan tinggal memetik hasilnya, perkataan dari Kok Si Piau ini diucapkan cukup gamblang sekalipun Hoa In Leong tidak mempercayainya 100%, toh timbul juga kecurigaan dalam hatinya. Ia tak menyangka kalau sebelum duduknya persoalan menjadi jelas, pembunuhnya belum berhasil dilacaki, kini timbul kembali perubahan yang sama sekali tak terduga.